Pemirsa sejumlah pemudik yang nekat untuk pulang kampung diberhentikan oleh petugas gabungan di kawasan Padasuka, Kota Cimahi. Bahkan pemudik yang merupakan pegawai pupuk tersebut telah membayar sejumlah uang kepada supi travel untuk sampai ke daerah Kaupaten Ciamis. Petugas gabungan dari polisi dan dinas perhubungan Kota Cimahi memberhentikan satu unit mobil travel berbelat nomor Z di kawasan Padasuka, Kota Cimahi, Kamis Petang. Setelah dilakukan pemeriksaan, ada sembilan orang yang berada di dalam mobil yang hendak pulang kampung daripada larang menuju Kabupaten Ciamis. Para pemudik yang merupakan pegawai dari pabrik pupuk tersebut telah membayar uang sebesar Rp50.000 per orang ke supi travel untuk mudik ke daerah Ciamis. Karena diketahui akan pulang kampung, seluruh penumpang dilakukan putar balik ke daerah asal oleh petugas. Teman-teman dari Cimahi, dari Desuk Cimahi, dari Polres Cimahi juga, ada beberapa pelanggaran angkutan hukum. Masih ada angkutan hukum yang melaksanakan atau mengangkut perumpang yang berindikasi mudik. Dan itu oleh teman-teman tadi sudah dibalikan, dibalikanankan cara tujuan, karena memang tidak sesuai dengan aturan-aturan kita dan larangan mudik. Putar balik kendaraan para pemudik tersebut dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Petugas pun akan terus melakukan penyekatan di daerah perbatasan terhadap kendaraan pemudik selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berlangsung di Jawa Barat.